Halo teman-teman ya, kembali lagi ke serius maraton saham IPO. Nah jadi video kali ini mungkin adalah video saham IPO terakhir di rentetan saham IPO kali ini ya. Nah jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas saham IPO HAJJ. Di PT. Arsi Buwana Travel Indo atau HAJJ, ini didirikan pada tahun 2016 dan bergerak di bidang jasa pelayanan bagi jemaah ibadah umroh yang dikelola oleh perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPIU. Nah untuk kegiatan usaha dari HAJJ ini terbagi menjadi tiga ya suat maya. Yang pertama itu kamar hotel. Jadi saat ini HAJJ ini memiliki kerjasama dengan beberapa pengelola hotel di Mekah dan juga Madinah ya. Dengan jarak yang cukup dekat dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Lalu yang kedua adalah tiket. Nah jadi HAJJ ini melakukan penjualan tiket kepada pihak PPIU untuk tujuan ke Arab Saudi. Lalu yang ketiga adalah Land Arrangement. Nah jadi untuk Land Arrangement ini itu adalah pengaturan fasilitas dan juga kebutuhan ya selama perjalanan bagi para jemaah itu selama menjalankan ibadah umroh. Nah untuk Land Arrangement ini itu mulai dari pengurusan booking reservation number-nya, lalu visa, penjemputan kedatangan, pengurusan transportasi, check-in hotel, pendampingan aktivitas ibadah umroh, hingga ke pengantaran kembali ke tanah air. Lalu keunggulan dari HAJJ ini adalah sebagai berikut ya Sobat Maya, yaitu bisa menjadi one stop service bagi para penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi bisa mendapatkan tiket, Land Arrangement, dan juga hotel. Jadi ini menjadi salah satu kemudahan ya bagi para PPIU, sehingga nggak perlu lagi menghubungi tiga pihak yang berbeda, jadi cukup melalui HAJJ aja. Nah untuk keunggulan kompetitif lainnya bisa Sobat Maya baca di sini ya. Nah lalu untuk pemegang saham dari HAJJ ini ada dua ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh PT Madina Iman Wisata, yaitu sebesar 99,99%. Nah sebenarnya di IPO-nya HAJJ ini itu nggak ada lock-up period ya Sobat Maya, tapi PT Madina Iman Wisata itu udah menyatakan ya bahwa dengan sukarela itu nggak akan menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya hingga 8 bulan semenjak HAJJ ini listing di bursanya kita. Lalu saya menemukan hal yang menarik dari sisi komisaris HAJJ ini ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Bapak Samsul Hidayat selaku komisaris utama dari HAJJ. Nah Bapak Samsul Hidayat ini menurut saya ini keren banget ya bisa jadi komisaris utamanya di HAJJ. Jadi pengalaman beliau Sobat Maya bisa lihat di sini ya ini hingga sekarang tuh merangkap di banyak perusahaan ya termasuk nih komisaris PT Mirai Asset Sekuritas Indonesia dan juga menjadi komisaris independen di PGEO yang baru listing ya. Nah Sobat Maya bisa lihat di sini nih jadi ini keren banget dan harusnya HAJJ ini pun skala perusahaannya lumayan ya sampai-sampai komisaris utamanya ini bisa orang hebat seperti Bapak Samsul Hidayat ini. Lalu untuk Bapak Andi Sudana selaku komisaris independennya juga hebat ya Sobat Maya bisa lihat nih di sini untuk riwayat pekerjaannya. Jadi dari sisi komisaris harusnya HAJJ ini udah keren banget dan harusnya serius ya untuk bisnisnya ini. Nah coba kita lihat ya kinerja laba rugi dari HAJJ. Nah kalau misalnya kita lihat di data ini di tahun 2020 pendapatan dari HAJJ ini adalah sebesar 10,3 miliar. Dan di tahun 2021 itu hanya 252 juta nih Sobat Maya. Nah hal ini tentunya nggak mengherankan ya Sobat Maya. Karena di Maret tahun 2020 hingga ke akhir tahun 2021 Arab Saudi kan itu menutup ya wilayahnya untuk dimasuki oleh warga negara asing. Makanya perjalanan umroh pun nggak bisa dilakukan. Ya wajar ya jadi di tahun 2021 pendapatan dari HAJJ ini langsung drop signifikan. Hampir nggak ada pendapatan. Tapi kita lihat nih Sobat Maya di tahun 2022 pendapatan dari HAJJ ini langsung melejit menjadi 189 miliar. Dan dari pendapatan ini HAJJ berhasil merauk untung bersih sebesar 5,8 miliar. Dan harusnya angka ini di masa mendatang tuh bisa makin gede ya Sobat Maya. Dengan catatan memang GCG dari HAJJ ini pun bagus. Karena kalau kita bicara dari market, apalagi di Indonesia ya, yang menduduk muslimnya itu banyak banget. Harusnya bisnisnya HAJJ ini akan sangat menguntungkan ya. Dan marketnya itu masih sangat besar. Jadi kita tinggal lihat aja nih GCG-nya itu bagus atau nggak. Kalau misalnya bagus, ya HAJJ ini berpeluang banget ya untuk menjadi perusahaan besar di masa mendatang. Oh iya BTW, HAJJ ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi ya Sobat Maya. Makanya di sini juga laporan keuangan yang ditampilkan itu 2 tahun terakhir. Oke kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 680 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 29,99% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 140 hingga 145. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 99,6 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 5 banding 4. Dalam artian setiap 5 lembar saham HAJJ itu akan mendapatkan 4 waran secara gratis. Tentu saja waran dengan rasio seperti ini akan menjadikan IPO HAJJ menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena tentu saja dapat mengurangi potensi kerugian di IPO-nya HAJJ. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 60% itu akan digunakan untuk reservasi tiket pesawat. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 40% itu akan digunakan untuk reservasi slot kamar hotel. Nah untuk rencana realisasi penggunaan dana ini itu akan dilaksanakan pada tahun 2023 di kuarter 2 sampai dengan kuarter 3. Nah rencana penggunaan dana untuk modal kerja ini akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan musim umroh 1945 Hijriah atau periode 19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO dari HAJJ ini 100% untuk modal kerja ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kasnya memang agak bermasalah ya karena ya ibaratnya HAJJ ini harus nombokin duluan nih Sobat Maya untuk pemesanan dari tiket, dari hotel. Jadi mereka harus nombokin dulu nih Sobat Maya. Sementara customer-nya itu bayarnya bisa ada yang mencicil atau berapa kali bayar gitu ya jadi nggak full sementara mereka harus keluarin full di depan. Makanya untuk arus kas dari HAJJ ini juga lumayan agak sulit ya saat ini ya tapi dengan penggunaan dana IPO ini harusnya menjadikan arus kas dari HAJJ ini akan jadi lebih baik di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya HAJJ ini adalah Surya Fajar Sekuritas atau dengan kode brokernya SF. Nah SF di tahun 2023 ini udah mengawal 2 saham IPO ya yang pertama itu NACE ini di papan akselerasi ya di hari pertamanya listing itu ARB hingga 3 kali ARB. Nah bagusnya SF di IPO-nya NACE ini adalah di hari pertamanya listing NACE itu kan banyak dibuang ya Sobat Maya. Nah SF ini malah buyback dalam jumlah yang cukup besar jadi lumayan oke ya. Lalu di IPO-nya Tron SF ini juga oke dan Tron ini berhasil ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Jadi dari sisi underwriter SF ini lumayan oke ya. Lalu kita lihat di laporan keuangannya. Dari sisi aset kalau dari tahun 2020 ke tahun 2021 memang nggak terlalu banyak perubahan ya. Tapi di tahun 2020 asetnya itu hampir naik 2 kali lipat. Tapi di bagian liabilitasnya juga terjadi kenaikan ya Sobat Maya. Walaupun memang nggak sedrastis total asetnya. Lalu dari sisi ekuitas kita lihat di tahun 2020 terjadi pengurangannya di tahun 2021. Tapi di tahun 2022 ekuitasnya kembali naik. Lalu bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek seri A. Jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya. Maka HAJJ ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu kita lanjut melihat valuasinya. Nah di tahun 2021 valuasi dari HAJJ ini sangat mahal ya Sobat Maya. Dan pernya itu pun masih negatif. Tapi di tahun 2022 per dari HAJJ ini ya lebih membaik lah ya. Di 37,92 kali. Dan PBV-nya di 2,19 kali. Dan market cap HAJJ jika listing di harga tertingginya yaitu di 145. Itu akan berada di 332 miliar. Nah untuk saham yang berada di papan akselerasi market cap sebesar 332 miliar ini lumayan tinggi juga ya Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang mengincar momentum jangka pendek. Untuk market capnya ini juga perlu diperhatikan ya. Oke dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Bisnisnya HAJJ ini sangat menarik ya. Dan masih punya potensi besar untuk bertumbuh. Terlebih di Indonesia sendiri penduduknya itu mayoritas beragama muslim ya. Jadi untuk bisnisnya HAJJ ini gak akan pernah mati. Dan marketnya itu masih sangat besar. Namun jangan lupa ya bahwa kita juga perlu memperhatikan GCG-nya dari perusahaan ini. Bisa aja perusahaan ini bagus. Tapi kalau misalnya GCG-nya gak oke. Ya di masa mendatang juga akan ada masalah. Jadi bagi Sobat Maya yang berencana untuk keep HAJJ ini dalam jangka waktu panjang. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan GCG-nya ya. Kesimpulan yang kedua. Valuasi dari HAJJ ini sebenarnya tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya itu 100% digunakan untuk modal kerja. Sebenarnya kurang greget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari arus kasnya HAJJ ya emang mereka butuh ya dana segar ini untuk kelangsungan bisnisnya. Karena seperti yang udah saya jelaskan tadi nih Sobat Maya. Mereka tuh bisnisnya nombokin dulu ya. Karena kan customer itu bayarnya bertahap ataupun mencicil. Sementara mereka kalau bayar itu harus booking harus bayar dulu. Jadi ya ibaratnya mereka keluar uang di depan dulu. Jadi arus kasnya itu juga agak sedikit bermasalah. Ya hopefully dengan adanya penggunaan dana IPO ini itu bisa membuat arus kasnya dari HAJJ ini jadi lebih baik. Kesimpulan yang ketiga. Underrated dari IPO-nya HAJJ adalah SF. Track record SF dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus ya. IPO terakhir yang dikawal oleh SF yaitu Tron itu berhasil ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Lalu walaupun IPO sebelumnya yaitu NACE itu tutup di harga ARB. Namun SF ini seenggaknya melakukan buyback dalam jumlah yang cukup besar ya di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5 banding 4. Hal ini membuat IPO-nya HAJJ menjadi lebih menarik. Karena resikonya menjadi lebih terukur. Namun perlu diingat ya bahwa HAJJ ini berada di papan akselerasi. Dimana arah dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan wait and see ya di IPO-nya HAJJ ini. Kalau sesuai tanggal, HAJJ ini akan listing pada saat arah dan ARB itu udah simetris ya sobat saya. Nah kalau misalnya arah dan ARB udah simetris, harusnya papan akselerasi itu akan lebih dilirik ya. Karena toh resikonya dan juga reward-nya ya itu udah sebanding ya. Jadi kalau misalnya akselerasi itu mentoknya di 10%, resikonya juga minus 10% mentoknya. Tapi kalau misalnya di papan pengembangan atau utama, ya itu sesuai ya. Kalau arahnya 25%, maka ARB-nya bisa 25%. Kalau arahnya 35%, ya berarti ARB-nya juga bisa 35%. Jadi kemungkinan IPO-nya HAJJ di papan akselerasi itu juga akan lumayan menarik. Cuma untuk momentum jangka pendek, ya emang agak sedikit riskan ya sobat saya. Karena ada waran juga. Kalau belajar dari pengalamannya, waran dengan rasio yang banyak itu rawan dibanting ya induknya ya di hari pertamanya listing. Jadi kalau misalnya sobat saya pede, sobat saya bisa jual di harga ARB di hari pertamanya listing. Dan nggak di-lock, ya sobat saya bisa nih ambil IPO-nya HAJJ ini. Kalau misalnya dia nggak lock ARB malah arah, ya sobat saya bisa dapet jackpot. Karena rasio warannya cukup menggiurkan. Cuma yang agak ditakutin adalah kalau misalnya HAJJ ini ke-lock di ARB aja sih. Kalau misalnya 1x ARB ya mungkin masih cuan ya. Tapi kalau sampai 2x ARB, itu walaupun ada waran dengan rasio 5 banding 4, itu udah jadi bocuan ya. Jadi saya sendiri masih akan wet and see. Nanti lihat situasi dan kondisi saat itu. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi sobat saya yang mau melakukan order saham IPO HAJJ, pastikan sobat saya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk sobat saya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah sobat saya, demikianlah video pembahasan saham IPO HAJJ. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi sobat saya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya sobat saya akan membeli saham IPO HAJJ atau nggak? Nah sobat saya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!